Diberikan Lei Tianjue, Ye Gu Cheng, dan salam hormat para jenius lainnya mengejutkan semua orang yang hadir. Mengapa Ye Gu Cheng dan Lei Tianjue begitu menghormati Feng Wuchen? Bai Mi melirik Ye Gu Cheng dan Lei Tianjue dan menganggapnya aneh. Dia kemudian melihat ke arah kepala keluarga Ye dan Master Pavilion Zhiyun, yang membuatnya semakin terkejut. Bai Dou Yan, Bai Mi membuang muka dan melihat sosok Bai Dou Yan yang familiar. Dia terkejut. Pada saat itu, api bintang biduk juga sedang melihat kehancuran putih. Ketika tatapan mereka bertemu, White Destruction terkejut, sementara Big Dipper Flame dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung. Yang jelas, dia tidak ingin kalah dari White Destruction. Mereka berasal dari sembilan negara. Bai Mi menebak. Fan Saoyun juga kaget. Para petinggi dari sekte bulan surgawi dan keluarga Bai tampak serius. Konyol. Seorang bocah nakal yang masih basah kuyuk sebenarnya berani menyebut dirinya Kaisar Alkimia. Tetua pertama dari sekte bulan surgawi memarahi dengan suara rendah. Dia memandang Feng Wuchen dengan jijik dan berkata, bagaimana orang bisa menyebut diri mereka Dendi. Hanya alkemis tertinggi yang memenuhi syarat untuk menyebut diri mereka Dendi. Tidak ada Dendi lain di seluruh benua. Orang ini menyebut dirinya Dendi, yang merupakan penghinaan terhadap Dendi. Penatua pertama dari sekte bulan surgawi adalah alkemis kelas 6. Dia sangat dihormati di wilayah Qingyun dan memiliki status superior. Dia bahkan lebih dihormati daripada pemimpin sekte bulan surgawi. Dia adalah alkemis paling kuat di wilayah Qingyun dan satu-satunya yang kemungkinan besar mencapai kelas 7. Dengan status Ye Gu Cheng dan Lei Tianjue, mereka seharusnya tidak terlalu menghormati orang ini. Aku ingin tahu siapa Feng Wuchen. Fan Saoyun sangat penasaran dengan identitas Feng Wuchen. Fakta bahwa Ye Gu Cheng, Lei Tianjue, dan tuan muda dari sekte Seng yang sangat menghormatinya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Feng Wuchen memiliki latar belakang yang kuat. Paling tidak, mereka takut padanya. Meskipun keluarga Bai dan banyak pembudidaya lainnya terkejut, mereka juga sangat ingin tahu tentang latar belakang Feng Wuchen dan mengapa Feng Wuchen ada di sini sekarang. Feng Wuchen dan yang lainnya perlahan turun, melayang di udara di atas panggung yang tak bisa dikenali lagi. Dia adalah Feng Wuchen. Dia masih sangat muda, dia bahkan belum berumur 20 tahun, kan? Dia telah mencapai tahap asal langit tingkat kelima di usia yang sangat muda, dan dia bahkan bisa mengalahkan kultifator tahap asal langit tingkat 8. Sungguh jenius yang menakutkan. Feng Wuchen, kenapa kamu baru ada di sini sekarang? Kompetisi peringkat jenius sudah berakhir. Anda tidak punya kesempatan. Kamu di sini bukan untuk menantangku, kan? Tuan Mudavan bahkan menantangmu untuk berduel, tapi menurutku kamu tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkannya. Feng Wuchen, jika kamu punya nyali, lawan Tuan Mudavan. Banyak kultifator muda di tempat kejadian mulai berteriak. Mereka kurang lebih memusuhi Feng Wuchen. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen menunjukkan wajahnya di depan semua kekuatan di alam King Yun. Tantangan Feng Wuchen terhadap semua jenius di alam King Yun telah mengejutkan seluruh alam King Yun dan menarik perhatian semua kekuatan. Semua orang ingin bertemu dengan jenius yang kuat ini. Sekarang setelah mereka bertemu dengannya, mereka cukup terkejut. Kepala keluarga, Tuan Muda Zhang ada di puncak gunung. Seorang tetua dari pavilion Zhiyun berkata dengan suara rendah. Dia tidak sengaja melihat sosok Zhang Junlan. Pemimpin pavilion dari pavilion Zhiyun mengangguk sedikit dan juga melihat ke puncak gunung. Zhang Junlan dan Dong Santian sedang melihat kerumunan di bawah. Para petinggi keluarga Ye dan Sekte Raja Neterwar tidaklah bodoh. Feng Wuchen adalah guru Zhang Junlan. Karena Feng Wuchen ada di sini, Zhang Junlan pasti ada di sini juga. Wajah Feng Wuchen tidak berubah sama sekali. Dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya dan tidak peduli dengan permusuhan orang banyak terhadapnya. Saya di sini bukan untuk peringkat jenius, dan saya di sini bukan untuk menantang siapapun. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, saya di sini untuk mencari seseorang. Mencari seseorang, semua orang bingung. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, kompetisi pemeringkatan jenius sangat menarik. Para jenius dari semua kekuatan cukup kuat, dan saya menyukai banyak dari mereka. Kamu menyukai banyak dari mereka. Feng Wuchen, jangan bilang kamu ingin mereka mengikutimu. Feng Wuchen, kamu benar-benar hebat. Memilih hari kompetisi peringkat jenius untuk merekrut para jenius, menurutku tidak ada orang yang mau mengikutimu. Saat Feng Wuchen membuka mulutnya, semua orang menebak tujuan Feng Wuchen. Banyak orang menunjukkan rasa jijik. Benar, tapi aku tidak pernah memaksa siapapun. Terserah mereka mau atau tidak, Feng Wuchen tidak bertele-tele. Dia tidak khawatir bahwa orang-orang jenius yang dia sukai tidak akan bersedia. Feng Wuchen tidak akan memaksa siapapun, sama seperti Ye Guceng. Saat Ye Guceng menolaknya, Feng Wuchen tidak mengatakan apapun. Lelucon yang luar biasa, kamu pikir kamu siapa? Apakah anda pikir anda bisa merekrut hanya karena anda mau? Menurut anda, tempat seperti apa wilayah surgawi itu? Wajah seorang ahli penuh dengan penghinaan. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Terserah mereka apakah mereka mau atau tidak. Feng Wuchen, kamu seharusnya tidak berasal dari wilayah surgawi. Apa tujuanmu datang ke wilayah surgawi untuk merekrut para jenius? Bagaimana anda bisa membuat mereka mengikuti anda? Bai Mi memandang Feng Wuchen dan bertanya dengan bingung. Dia terlihat serius. Lei Tianjue segera memperingatkan Bai Mi, Bai Mi, jangan menyinggung Dendi. Dia sekuat kamu, dan dia memiliki latar belakang yang menakutkan. Tak seorang pun di wilayah surgawi yang berani macam-macam dengannya. Aku dikalahkan olehnya. Mendengar perkataan Lei Tianjue, Bai Mi menjadi pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lei Tianjue. Bai Mi kaget. Dia mengetahui kekuatan Lei Tianjue lebih baik dari siapapun. Dia benar-benar mengerikan. Namun, Lei Tianjue dikalahkan oleh Feng Wuchen. Bukankah itu berarti Bai Mi bukan tandingan Feng Wuchen? Lei Tianjue dan Bai Mi memiliki hubungan yang baik. Bai Mi tidak akan pernah meragukan kata-kata Lei Tianjue. Siapa sebenarnya Feng Wuchen? Lei Tianjue hanya berada di panggung asal langit, namun dia mengalahkannya. Bagaimana mungkin, Bai Mi tidak bisa mempercayainya, tapi dia harus mempercayainya. Bai Mi, ada apa? Melihat wajah kaget Bai Mi, kepala keluarga Bai bertanya dengan bingung. Tidak ada, tidak ada, Bai Mi menggelengkan kepalanya dan menyadari bahwa punggungnya basah oleh keringat dingin. Kepala keluarga Bai mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat Bai Mi begitu panik. Bahkan saat menghadapi pemimpin sekte bulan surgawi, ekspresi Bai Mi tidak berubah. Feng Wuchen memandang Bai Mi dengan acu-ta'acu dan berkata, Saya tidak memiliki motif tersembunyi. Saya hanya ingin merekrut orang-orang jenius. Saya memiliki lebih banyak sumber daya untuk berkultivasi. Saya dapat membuat kultivasi mereka lebih kuat. Tetua agung dari sekte bulan surgawi berteriak dengan dingin, Huh! Hanya kamu! Anda menyebut diri Anda dendi. Itu penghinaan bagi dendi. Anda tidak punya hak. Feng Wuchen memandang ke arah tetua agung dengan acu-ta'acu dan mencibir, Jika saya tidak memiliki hak, apakah Anda, seorang alkemis kelas 6, memiliki hak? Wajah tetua agung sekte bulan surgawi berubah muram. Cahaya dingin muncul di matanya. Berani sekali kamu. Beraninya kamu tidak menghormati Penatuaren. Anda pasti bosan hidup. Kamu tidak tahu tempatmu. Penatuaren adalah alkemis paling kuat di alam King Yun. Beraninya kamu berbicara begitu arogan. Penatuaren. Bunuh Feng Wuchen. Kerumunan itu mengutuk. Jelas sekali, mereka berusaha menyenangkan Penatuaren. 392. Feng Wuchen terlalu sombong. Apakah dia benar-benar ingin mati? Dia bahkan tidak peduli dengan Penatuaren. Dia mendekati kematian. Menyinggung Penatuaren sama dengan mendekati kematian. Balasan Feng Wuchen menimbulkan keributan di kerumunan. Kesombongan Feng Wuchen telah membuat marah semua kekuatan di wilayah King Yun. Namun, para pakar terkemuka dari pavilion Xi Yun, Sekte Raja Neraka, dan keluarga Ye tidak mengatakan apapun. Para jenius yang telah tunduk pada Feng Wuchen juga tidak mengatakan apa-apa. Mereka yang bermata tajam mungkin menyadari ada sesuatu yang salah. Aku belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Seorang tetua keluarga Bai mengerutkan kening. Menurutnya, kesombongan Feng Wuchen tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Tetua ketiga, jangan ikut campur. Bai Mi segera mengingatkan. Dia melirik Lei Tianjue dan menyadari bahwa Lei Tianjue menggelengkan kepalanya ke arahnya, menunjukkan bahwa dia tidak boleh ikut campur. Siapa sebenarnya Feng Wuchen? Kepala keluarga Bai juga melihat Lei Tianjue menggelengkan kepalanya ke arah Feng Wuchen. Ditambah dengan rasa hormat Lei Tianjue terhadap Feng Wuchen, kepala keluarga Bai tidak bisa tidak menebak. Wajah para petinggi Sekte Bulan Surgawi sangat suram. Di wilayah King Yun, tidak ada yang berani untuk tidak menghormati Penatuaren, apalagi mengabaikan Sekte Bulan Surgawi. Feng Wuchen, saya mendengar bahwa para jenius yang Anda tantang harus tunduk kepada Anda setelah kalah. Saya ingin tahu apakah Anda akan tunduk kepada saya setelah saya menantang Anda dan Anda kalah. Fan Saoyun bertanya dengan nada mengejek dan menghina. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Tuan Mudah Fan, Anda adalah jenius nomor satu di wilayah King Yun. Anda berada di alam manusia langit tingkat pertama dan Anda memiliki kekuatan siantian. Saya telah melihat kekuatan Anda barusan. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa mengalahkanmu untuk saat ini. Mengapa aku harus mencari masalah untuk diriku sendiri? Untuk sekarang, jadi maksudmu jika kamu punya cukup waktu, kamu bisa mengalahkanku. Fan Saoyun mencibir. Jika kamu ingin menantang saudara Feng, kamu harus bersikap adil. Belum terlambat bagimu untuk menantangnya setelah dia mencapai alam manusia langit. Liu Qingyang mengangkat bahu dan tersenyum. Tiga bulan. Setelah tiga bulan, kamu bisa menantangku kapan saja. Feng Wuchen mencibir. Tidak perlu menunggu selama tiga bulan. Kamu tidak akan bisa hidup untuk melihat hari itu. Pak Tua, mari kita lihat kamu terbuat dari apa. Suara Penatuaren, saat dia mengaktifkan kekuatan jiwanya yang kuat. Penatuaren tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan bergegas menuju Feng Wuchen. Seperti yang diharapkan dari seorang alkemis kelas enam, kekuatan jiwanya sangat besar. Dia menyinggung kematian elder-elder. Pil Kaisar. Huh, terlalu percaya diri. Para alkemis menampilkan senyuman sombong. Namun, saat mereka selesai berbicara, senyuman sombong di wajah mereka langsung membeku. Mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lihat seumur hidup mereka. P. Engah. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan kekuatan jiwanya yang sombong meledak. Ledakan. Saat dua kekuatan jiwa yang menakutkan bertabrakan, Penatuaren memuntahkan seteguk darah dan mundur beberapa langkah. Kamu benar, Penatuarenlah yang memuntahkan darah. Wajah Penatuaren menjadi pucat saat dia memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Alkemis peringkat-peringkat. Kekuatan jiwa alkemis pangkat dapat melukaiku. Kekuatan jiwa anak ini sangat sombong. Penatuaren berkata dengan ngeri. Tetua agung. Master Sekte Bulan Surgawi dan para petinggi lainnya terkejut dan bingung. Bagaimana ini mungkin? Fan Saoyun akhirnya terlihat kaget. Dia tidak percaya bahwa kekuatan jiwa Penatuaren tidak dapat mengalahkan seorang junior. Hai. Para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di antara kerumunan itu tersentak ngeri. Wajah mereka menjadi pucat, dan tubuh mereka gemetar. Elder Ren sebenarnya terluka oleh gelombang kejut. Sungguh kekuatan jiwa yang sombong. Itu terlalu cepat. Aku bahkan tidak tahu dia adalah alkemis peringkat apa. Itu tidak mungkin. Mustahil bagi seorang anak yang masih basah kuyuk memiliki kekuatan jiwa yang begitu menakutkan. Para alkemis yang kuat dari faksi-faksi utama terkejut dan ketakutan. Dendy memang mengesankan. Dengan rana alkimia milik Penatuaren, dia sebenarnya sangat lemah di depan kaisar alkimia. Master pavilion dari pavilion awan ungu diam-diam terkejut. Kekuatan jiwa anak ini berada di atas kekuatan Penatuaren. Tetua keluarga Bai berseru kaget. Dia tidak percaya bahwa seorang junior bisa melampaui seorang alkemis pangkat. Saudara Lei, apa latar belakang Feng Wu Chen? Bai Mi Mao tidak mau bertanya melalui telepati. Dia adalah guru dari Tuan Muda Keluarga Sang. Lei Tianjue menjawab melalui telepati. Apa, guru? Bai Mi gemetar dan menatap Lei Tianjue dengan mata terbuka lebar. Bai Mi memandang Feng Wu Chen dengan ngeri dan berkata pada dirinya sendiri, dia. Dia adalah alkemis jenius nomor satu di benua ini, guru Tuan Muda Sang. Dia juga seorang alkemis. Hati Bai Mi sedang kacau. Dia gemetar dan berkeringat dingin. Semua orang kaget dan ketakutan. Jantung mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Alkemis paling kuat di alam King Yun. Alkemis pangkat lebih lemah dariku. Alkemis pangkat. Feng Wu Chen memandang Penatuaren dengan jijik. Jika Feng Wu Chen ingin merekrut anak ajaib, dia harus menggunakan cara yang kuat untuk mengintimidasi semua orang. Sayangnya, Penatuaren mencari masalah dengan menonjol. Alkemis peringkat. Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, semua orang, termasuk sekte bulan surgawi dan keluarga Bai, kembali tercengang. Feng Wu Chen adalah seorang alkemis pangkat. Alkemis pangkat melukai alkemis pangkat. Penatuaren adalah alkemis paling kuat di alam King Yun, tetapi dia tidak bisa mengalahkan Feng Wu Chen. Dia benar-benar jenius di antara para alkemis. Tak seorang pun di seluruh alam King Yun yang bisa menandingi alkemis pangkat muda seperti itu. Semua orang akhirnya mengerti bahwa bukan Feng Wu Chen yang tidak menghormati Penatuaren. Penatuarenlah yang tidak menghormati Feng Wu Chen. Para penggarap yang berteriak-teriak tadi tidak berani berbicara lagi. Mengesampingkan identitas Feng Wu Chen, fakta bahwa Feng Wu Chen melukai Penatuaren dengan kekuatan jiwanya yang kuat sudah cukup untuk mengintimidasi mereka. Ejekan Feng Wu Chen membuat wajah Penatuaren menjadi mengerikan. Tidak ada seorang pun di alam King Yun yang berani berbicara kepada Penatuaren seperti itu. Feng Wu Chen adalah yang pertama. Wajah pemimpin sekte bulan surgawi berubah jelek. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan suara rendah, selidiki segera latar belakang Feng Wu Chen. Karena Feng Wu Chen berani melukai Penatuaren dan memiliki alkimia tingkat tinggi, pemimpin sekte bulan surgawi tidak berani bertindak gegabuh. Aku akan membacakan nama-namanya nanti. Siapapun yang mau mengikutiku, jawab saja. Aku tidak akan memaksa siapapun. Tang Fei, Siang Wen Tian, Feng Wu Chen membacakan nama-nama itu satu persatu. Menyerah. Aku bersedia. Tuan Muda Sekte Raja Neraka adalah orang pertama yang berteriak penuh semangat. Saya juga. Saya juga bersedia. Saya juga bersedia. Menyerah. Saya juga. Ketika nama-nama itu dibacakan, semua orang jenius setuju tanpa ragu-ragu. Mereka bersedia mengikuti Feng Wu Chen hanya karena dia melukai Penatuaren dengan kekuatannya yang menakutkan. Para pembudidaya yang mengatakan bahwa Feng Wu Chen tidak dapat merekrut satupun dari mereka ditampar wajahnya. 393. Mari kita lihat kemampuanmu. Feng Wu Chen tidak takut sama sekali. Tiga bulan setara dengan setengah tahun bagi Feng Wu Chen. Dengan bakat dan kecepatan kultifasi Feng Wu Chen yang menakutkan, ditambah dengan pagoda kosmos sembilan kali lipat dan teknik pemisahan pikiran, setengah tahun sudah cukup bagi Feng Wu Chen untuk menjadi lebih kuat. Ancaman Fan Saoyun tidak berpengaruh pada Feng Wu Chen. Ayo pergi. Master Sekte dari Sekte Bulan Surgawi berkata dengan suara rendah. Sebelum dia pergi, dia menatap Feng Wu Chen dengan kejam. Sekte Bulan Surgawi adalah sekte paling kuat di domain King Yun. Sekarang Penatuaren terluka para oleh Feng Wu Chen, Sekte Bulan Surgawi tidak berani bergerak. Hal ini menunjukkan bahwa mereka cukup takut pada Feng Wu Chen. Jika itu adalah orang lain atau suatu kekuatan, Sekte Bulan Surgawi akan langsung memusnahkan mereka. Namun, latar belakang dan identitas Feng Wu Chen sangat kuat dalam alkimia di usia yang begitu mudah. Sebelum Sekte Bulan Surgawi mengetahui latar belakang Feng Wu Chen, mereka tidak akan bergerak dengan mudah. Saya datang ke sini hari ini untuk mencari seseorang, bukan untuk mencari musuh. Saya harap kalian semua bisa memaafkan saya. Setelah Sekte Bulan Surgawi pergi, Feng Wu Chen berkata kepada orang banyak dengan tenang. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Feng Wu Chen dengan mudah melukai alkemis terkuat di domain King Yun dengan kekuatan jiwanya yang mendominasi. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Feng Wu Chen bahkan berani menyinggung Sekte Bulan Surgawi, apalagi kekuatan lain. Bajingan sombong, Tuan Muda Istana dari Istana Xiao Yao, Jitian Shan, tampak sangat muram. Dia menatap Feng Wu Chen dengan tajam, berharap dia bisa merobek Feng Wu Chen menjadi beberapa bagian. Selain Jitian Shan, Tuan Muda Keluarga Gongsun juga dipenuhi rasa permusuhan terhadap Feng Wu Chen. Karena Feng Wu Chen, Tuan Muda Keluarga Gongsun kehilangan lengannya. Namun, mereka tidak dapat berbuat apapun terhadap Feng Wu Chen. Belum lagi kekuatan mengerikan di balik Feng Wu Chen, kekuatan Feng Wu Chen saja bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Feng Wu Chen memandang Mi Putih dan bertanya sambil tersenyum, Mi Putih, aku mendengar dari Beidou Yan bahwa dia kalah darimu beberapa tahun yang lalu. Sepertinya kamu cukup berbakat. Aku juga melihat pertarunganmu dengan Lei Tianjue. Kamu adalah memang sangat kuat. Apakah kamu bersedia mengikutiku? Mi Putih bergidik seolah baru bangun dari mimpi. Dia memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Kepala Keluarga Bai dan Eselon Atas memiliki ekspresi yang rumit. Mereka tidak mengetahui identitas Feng Wu Chen. Dengan kultivasi dan status Bai Mi, mengapa dia mengikuti Feng Wu Chen, yang lebih muda darinya? Bukankah akan menjadi lelucon jika berita ini tersebar? Karena mereka tidak mengetahui latar belakang Feng Wu Chen dan fakta bahwa Feng Wu Chen berani melukai Tetua Agung Sekte Bulan Surgawi di depan banyak kultivator di wilayah King Yun, mereka tahu bahwa Feng Wu Chen bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, Kepala Keluarga Bai dan Eselon Atas tidak berani mengatakan apapun. Mi Putih melirik Lei Tianjue. Yang terakhir segera mengirimkan transmisi suara kepadanya, Anda harus memilih jalan Anda sendiri. Saya tidak dapat memutuskan untuk Anda apakah Anda ingin tinggal di wilayah King Yun selamanya. Mendengar transmisi suara Lei Tianjue, mata Mi Putih bersinar penuh tekat. Dia sepertinya sudah mengambil keputusan dan berkata, saya akan melakukannya. Mi Putih, Kepala Keluarga Bai terkejut, saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara Mi Putih muncul di benaknya. Ayah, dia adalah guru Sang Jun Lan. Mi Putih mengirimkan transmisi suara. Sang Jun Lan, pandai besi jenius nomor satu di benua ini. Feng Wu Chen adalah guru tuan muda Sang. Kepala Keluarga Bai terkejut, dia sangat terkejut hingga wajahnya kosong. Mi Putih, kamu harus berpikir hati-hati. Tetua pertama Keluarga Bai mengerutkan kening dan bertanya. Jelas sekali, dia sangat tidak puas dengan keputusan Mi Putih. Mi Putih, kamu menjadi bahan tertawaan jika mengikuti Feng Wu Chen. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang jenius alkimia? Anda adalah tuan muda Keluarga Bai. Tetua kedua memarahi dengan suara rendah. Para petinggi Keluarga Bai juga bingung. Dengan status White Mi, jika dia mengikuti Feng Wu Chen, dia akan menurunkan statusnya. Orang-orang di wilayah King Yun akan menertawakan Keluarga Bai. Berhenti berbicara, Kepala Keluarga Bai mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Kepala Keluarga Bai berkata dengan serius, Mi Putih, jangan mengecewakanku. Kepala Keluarga, Anda tidak bisa melakukan itu. Jika Mi Putih mengikuti Feng Wu Chen, Keluarga Bai akan kehilangan muka. Mendengar Kepala Keluarga Bai, para tetua menjadi semakin cemas. Berhenti berbicara, Kepala Keluarga Bai memarahi dengan suara rendah. Setelah mengetahui identitas Feng Wu Chen, Kepala Keluarga Bai sangat bersedia. Hanya karena Feng Wu Chen adalah Guru Zhang Junlan. Semua orang di benua ini tahu tentang teror Keluarga Zhang di wilayah Janji. Banyak orang ingin menjilat mereka. Sekarang setelah dia bertemu dengan Guru Tuan Muda Keluarga Zhang, itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Mi Putih akan sangat bodoh jika tidak setuju. Jawaban White Mi membuat Feng Wu Chen tersenyum bahagia. Tuan Muda Bai sebenarnya bersedia mengikuti Feng Wu Chen. Apa aku salah dengar? Feng Wu Chen adalah alkemis kelas 5. Bahkan Penatuaren disakiti olehnya. Jika itu aku, aku juga akan bersedia. Apakah Tuan Muda Bai menurunkan statusnya? Bahkan jika Feng Wu Chen adalah alkemis kelas 5, bukankah akan menjadi lelucon jika Tuan Muda Bai mengikuti seorang jenius yang lebih muda darinya? Kerumunan menjadi gempar. Semua orang menggelengkan kepala mendengar keputusan Mi Putih. Menurut pendapat semua orang, budidaya Mi Putih jauh di atas budidaya Feng Wu Chen. Bahkan jika Feng Wu Chen adalah alkemis kelas 5, dia tidak perlu mengikuti Feng Wu Chen. Namun, Mi Putih tidak peduli. Seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Para jenius yang bersedia mengikuti saya, selamat datang. Anda akan berterima kasih atas keputusan Anda di masa depan. Feng Wu Chen tersenyum bahagia. Bersyukur, sombong sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu hebat hanya karena kamu seorang alkemis kelas 5? Ada banyak alkemis kuat di benua ini. Seorang pria berkata dengan nada menghina. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, rasanya dia cemburu. Tuan Muda ini tidak peduli. Jika kamu ingin aku tunduk pada seseorang yang lebih muda dariku, aku lebih baik mati. Memalukan sekali, Tuan Muda Bai telah membuang muka keluarga Bai. Banyak orang yang diam-diam cemburu. Ada banyak jenius yang budidayanya lebih tinggi dari alam asal langit tingkat 5, tetapi Feng Wu Chen tidak menyebutkan nama mereka. Jelas sekali bahwa itu tidak terlihat di mata Feng Wu Chen. Termasuk mi putih, ada 14 orang. Sebelumnya ada 16 orang, jadi totalnya ada 30. Liu Qingyang tersenyum bahagia. Kaisar Merah tersenyum, sudah cukup. Selain itu, Huan yang telah memimpin kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam ke batas bintang. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, itu memang cukup. Lebih banyak mungkin bukan hal yang baik. Melihat mi putih dan yang lainnya, Feng Wu Chen berkata, berkultivasi dengan baik. Jika waktunya tepat, saya akan mengirim seseorang untuk menemukan Anda. Jika waktunya tepat, ikuti saya ke domain tanpa batas. Dengan itu, Feng Wu Chen terbang menjauh. Liu Qingyang dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Di puncak gunung, Zhang Junlan dan Dong Santian juga terbang mengejar mereka. Feng Wu Chen terbang ke arah petinggi Skyfire Manor. Feng Wu Chen berencana pergi ke Skyfire Manor. Yi Tian Xing berbakat dan kuat. Feng Wu Chen juga ingin merekrut orang jenius untuk digunakan sendiri. Tuan muda Zhang. Melihat sosok terbang di langit, keluarga Bai, keluarga Ye, pavilion Zhiyun, sekte Raja Hades, istana Xiao Yao, dan pembudidaya kuat lainnya semuanya melihat sosok Zhang Junlan. Zhang Junlan bersembunyi di kegelapan. Apakah karena dia mengkhawatirkan mereka? 394. Desa Tianhuo terletak di selatan alam Qingyun. Namun, Feng Wu Chen tidak terburu-buru. Dia telah menyelesaikan misinya di alam Qingyun. Yang terakhir adalah Yi Tian Xing. Saat Feng Wu Chen dan yang lainnya sedang dalam perjalanan ke desa Tianhuo, tubuh Zhang Junlan tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru redup. Ekspresi Zhang Junlan tiba-tiba berubah, Yan Ran. Zhang kecil, ada apa? Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Zhang Junlan. Liu Qingyang dan yang lainnya juga memandang Zhang Junlan dengan kaget. Mereka tidak tahu apa yang salah dengan Zhang Junlan. Mendengar ini, Zhang Junlan berkata dengan semangat, Tuan, Yan Ran telah keluar. Dia memanggil saya. Yan Ran, Feng Wu Chen sedikit bingung. Jelas dia tidak tahu siapa orang itu. Namun, dilihat dari ekspresi gembira dan bahagia Zhang Junlan, Feng Wu Chen tahu bahwa Yan Ran adalah kekasihnya. Seperti yang diharapkan. Dong Zhantian berkata, Tuan-tua, Yan Ran adalah kekasih Tuan. Dia adalah kekasih masa kecilnya. Oh, sayang masa kecil, saya belum pernah mendengar Zhang Junlan menyebut dia sebelumnya. Dia pasti sangat cantik. Liu Qingyang bercanda. Mendengar ini, Zhang Junlan tersipu dan tersenyum malu. Yan Ran telah mengasingkan diri selama tiga tahun. Tiga tahun lalu, dia terluka parah, menyebabkan kultifasinya turun. Untuk memulihkan kultifasinya, dia mengasingkan diri. Jadi begitu, Feng Wu Chen mengangguk. Tuan muda Zhang, orang yang melukai kekasihmu pasti memiliki latar belakang yang kuat. Namong Zhang bertanya. Mata Zhang Junlan bersinar dengan sedikit keganasan. Dia mengangguk dan berkata, kultifasi orang ini sangat tinggi. Keluarga Zhang tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia juga menyukai Yan Ran, tetapi Yan Ran menolaknya. Oleh karena itu, dia ingin menghancurkan Yan Ran. Karena itu, guru telah mengasingkan diri selama dua tahun. Kalau tidak, dengan bakat guru, dia pasti sudah mencapai alam surgawi. Dong Zhantian menambahkan, Bajingan, jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku akan menghancurkannya. Bajingan yang kejam, jika ada kesempatan, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Liu Qingyang mengertakkan gigi dan mengutuk. Saudara Liu, pikirkan saja, pria ini berada di alam surga. Dong Zhantian menggelengkan kepalanya dan berkata, dia salah satu super jenius di benua ini. Kekuatan di belakangnya bahkan lebih kuat daripada pavilion artefak peri. Jika hal itu mudah ditangani, keluarga Zhang pasti sudah lama pindah. Lebih kuat dari pavilion artefak abadi. Liu Qingyang gemetar ketakutan, wajahnya memucat. Guru, saya harus segera kembali ke domen janji, kata Zhang Junlan. Dia tidak sabar untuk kembali dan melihat kekasihnya. Feng Wu Chen mengangguk. Hati-hati di jalan. Zhantian, antar Xiao Zhang kembali. Ya, guru tua, berhati-hatilah. Dong Zhantian mengangguk. Guru, berhati-hatilah. Zhang Junlan membungkuk hormat dan segera menyatukan kedua telapak tangannya. Cahaya biru terang menyala dan Zhang Junlan berteriak, teleportasi uji. Sederetan cahaya biru yang mempesona muncul di kehampaan. Zhang Junlan dan Dong Zhantian memasuki barisan dan menghilang seketika. Array itu juga menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Hilang? Menghilang. Formasi dharma macam apa ini? Liu Qingyang terkejut. Melihat Liu Qingyang yang terkejut, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Ini adalah susunan teleportasi. Itu bisa langsung dikirim ke domain uji, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Miao Qingqing kaget. Sebenarnya ada susunan teleportasi yang sangat kuat. Saya pernah mendengar tentang susunan teleportasi yang dapat memindahkan orang ke tempat yang sangat jauh dalam waktu singkat, kata Bei Dou Yan, tapi ini juga pertama kalinya dia melihatnya. Mereka dapat ditemukan di berbagai wilayah di benua ini. Kita akan melihatnya di masa depan. Ayo pergi. Feng Wu Chen dan rekan-rekannya terus bergegas menuju Heavenly Fire Manor. Terbang dengan kecepatan penuh, Feng Wu Chen dan rekan-rekannya tiba di bagian selatan wilayah surga dalam enam jam. Setelah bertanya-tanya dan mencari tahu lokasi Heavenly Fire Manor, Feng Wu Chen dan rekan-rekannya bergegas ke sana. Heavenly Fire Manor sangat megah dan besar. Bangunan-bangunan yang indah membuat orang merasa kagum. Tuan rumah, ada seseorang bernama Feng Wu Chen di luar. Dia ingin bertemu denganmu. Di aula utama istana, seorang penjaga melapor dengan hormat. Feng Wu Chen, tuan rumah sedikit terkejut dan bertanya, Feng Wu Chen jenius yang menantang banyak vaksi. Di kursi utama aula besar ada seorang pria parubaya mengenakan brokat hitam. Dia adalah tuan tanah istana api surgawi, Yi Yun. Seharusnya dia, cukup banyak orang yang datang. Penjaga itu menjawab dengan hormat. Mungkinkah Feng Wu Chen ada di sini untuk menantang tuan muda? Tapi tuan tanah muda itu terluka parah akibat pertarungannya dengan Fan Saoyun. Seorang tetua menebak dengan cemberut. Tetua yang lain berkata dengan nada meremehkan, dia tidak tahu tempatnya. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melawan tuan tanah muda dengan mengalahkan sekelompok sampah? Biarkan mereka masuk, kata tuan istana api surgawi dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, penjaga itu membawa Feng Wu Chen dan rekan-rekannya ke aula besar. Junior Feng Wu Chen memberi salam kepada penguasa istana api surgawi dan ketiga tetua. Feng Wu Chen membungkuk dengan sopan. Liu Qingyang dan rekan-rekannya juga membungkuk. Jadi kamu adalah Feng Wu Chen. Penguasa istana api surgawi dan para tetua menilai Feng Wu Chen. Feng Wu Chen berkata, memang, pahlawan datang dari masa muda. Untuk mampu mengalahkan seseorang di alam Yuan surgawi tahap ke-8 di alam Yuan surgawi tahap ke-5, Anda memang seorang jenius yang langka. Setelah melihat Feng Wu Chen yang begitu muda, Yi Yun dan ketiga tetua agak terkejut. Feng Wu Chen bahkan beberapa tahun lebih muda dari Yi Tian Xing. Selain itu, Yi Yun dan kawan-kawan juga menyadari bahwa di antara selusin orang di belakang Feng Wu Chen, selain Kaisar Merah dan tiga lainnya yang memiliki aura pejuang berdarah besi, Beidou Yan dan kawan-kawan semuanya memiliki tingkat kultifasi yang kuat meskipun mereka masih muda. Usia. Latar belakang Feng Wu Chen jelas tidak sederhana. Yi Yun dan ketiga sesepuh sangat yakin. Terima kasih atas pujianmu, Tuan Bangsawan Yi. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Dia tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun meski menghadapi ahli alam surga. Anak ini tidak sederhana. Dia bisa tetap tenang menghadapi aura patua. Yi Yun diam-diam mengangguk. Feng Wu Chen, jika kamu ingin menantang Tuan Muda Istana, aku menyarankanmu untuk menyerah. Kamu bukan tandingan Tuan Muda Istana. Seorang penatua langsung ke pokok permasalahan. Setelah mendengar ini, Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, Saya disini bukan untuk bertarung dengan Yi Tian Xing. Yi Tian Xing sangat kuat sehingga saya bukan lawannya. Penatua, Anda telah salah paham. Lalu kenapa kamu datang ke Skyfire Manor? Juga, siapa kamu? Grand Elder mengangkat alisnya dan bertanya karena penasaran. Saya disini untuk Yi Tian Xing. Feng Wu Chen berkata dengan ringan. Mengenai siapa dia? Feng Wu Chen tidak menjawab. Kenapa kamu mencari King Er? Yi Yun bertanya. Bakat Yi Tian Xing luar biasa dan tingkat kultifasinya tidak lemah. Saya ingin dia mengikuti saya. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Mengikutimu, Yi Yun dan ketiga sesepuh langsung tercengang. Konyol, Yi Yun langsung marah. King Er adalah tuan muda istana Skyfire. Mengapa dia mengikutimu? Kamu menghina King Er, menghina Skyfire Manorku. Tidak masuk akal. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Ketiga sesepuh sangat marah. Aura pembunuh yang mengerikan meledak. Mereka tampak seperti ingin mencabik-cabik Feng Wu Chen. Jika Yi Tian Xing mengikuti Feng Wu Chen, tidak diragukan lagi itu sama saja dengan tunduk pada Feng Wu Chen. Apa yang akan terjadi dengan reputasi Skyfire Manor? 395. Omong kosong, mengapa tuan muda Manor setuju untuk mengikuti Anda? Feng Wu Chen, jika kamu berani menghina tuan muda Manor dan rumah api surgawi lagi, aku akan menghajarmu sampai mati. Jika kamu di sini untuk masalah ini, maka kamu bisa nyahlah. Ketiga tetua itu meraung dengan marah saat wajah mereka berubah muram. Feng Wu Chen, aku menyarankanmu untuk tidak berperilaku buruk di sini. Jika kamu melakukannya, aku akan membunuh kalian semua. Kata Yi Yun dengan murung. Menurut pendapat mereka, Feng Wu Chen datang ke Heavenly Fire Manor untuk berperilaku buruk. Bisakah kamu mengizinkan aku melihat Yi Tian Xing? Cedera Yi Tian Xing serius. Dengan pil penyembuhan yang disempurnakan oleh penatua ini sebagai alkemis kelas 5, Yi Tian Xing akan membutuhkan setidaknya satu bulan untuk pulih sepenuhnya. Feng Wu Chen bertanya dengan tenang tanpa ada tanda-tanda panik. Kamu adalah seorang alkemis. Penatua Agung Huang Xuan bertanya dengan heran. Untuk mengetahui bahwa dia adalah seorang alkemis, itu membuktikan bahwa Feng Wu Chen juga seorang alkemis. Tetapi tetua Agung tidak dapat mengetahui bahwa Feng Wu Chen memiliki aura kekuatan jiwa. Ini mengejutkannya. Feng Wu Chen tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi itu adalah kesepakatan diam-diam. Saudara Feng juga seorang alkemis kelas 5. Liu Qing yang berkata sambil tertawa. Alkemis kelas 5. Mendengar ini, wajah Yi Yun dan ketiga sesepu berubah. Mereka menatap Feng Wu Chen dengan mata terbuka lebar. Berapa usia Grand Elder? Berapa umur Feng Wu Chen? Perbedaan antara keduanya jelas 50 tahun. Grand Elder dari Heavenly Fire Manor telah menghabiskan waktu yang tidak diketahui berapa lama untuk mencapai level alkemis kelas 5. Tapi Feng Wu Chen telah mencapai ketinggian yang sama di usia yang begitu muda. Dia benar-benar jenius alkimia. Namun, Yi Yun dan Huang Xuan tidak percaya bahwa Feng Wu Chen adalah seorang alkemis kelas 5. Tidak peduli seberapa jeniusnya Feng Wu Chen, mustahil baginya untuk mencapai level alkemis kelas 5. Budidaya sendiri memakan banyak waktu. Bagaimana Feng Wu Chen punya waktu untuk meningkatkan alkimianya? Terlebih lagi, meningkatkan rana alkimia bahkan lebih sulit daripada meningkatkan budidaya seseorang. Feng Wu Chen tidak hanya berada di tahap asal langit tingkat kelima, tetapi juga seorang alkemis tingkat 5. Mustahil baginya untuk mencapai hal itu meskipun ia mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya. Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan bahan obat untuk menyempurnakan pil peremajaan besar penggabungan darah melayang di atas telapak tangannya. Bang! Mengaktifkan api Dewa Naga, api Qian menari-nari di telapak tangan Feng Wu Chen seperti roh. Aura api Qian sangat ganas dan menakutkan, menyebabkan suhu aula meningkat dengan cepat. Api macam apa ini? Ini bahkan lebih mengerikan dari api sama di sejati. Yi Yun mengerutkan kening dalam-dalam. Ekspresi ngeri muncul di wajah ketiga sesepuh. Kekuatan jiwa yang sangat sombong didesak keluar dan diintegrasikan ke dalam api Qian. Seorang alkemis kelas 5. Dia benar-benar seorang alkemis kelas 5. Penatua Agung berseru, kekuatan jiwanya sombong dan kuat. Ini sepuluh kali lebih kuat dari kekuatan jiwa Pak Tua. Kata-kata Grand Elder membuat Yi Yun dan dua elder lainnya menjadi konyol. Mereka berdua adalah alkemis kelas 5, tetapi Tetua Agung mengatakan bahwa kekuatan jiwa Feng Wu Chen sepuluh kali lebih kuat daripada miliknya. Apakah dia monster? Feng Wu Chen mengaktifkan mantra alkimia dan gerakan tangannya berubah dengan cepat. Tumbuhan mulai melepaskan kulitnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, memadatkan esensi tumbuhan. Saat dia memadatkan pilnya, esensi obat yang sangat kuat memenuhi seluruh aula. Dalam waktu kurang dari satu menit, pil permajaan hebat penggabungan darah berhasil disempurnakan. Yi Yun dan ketiga sesepuh sudah tercengang. Mereka benar-benar tercengang. Bahkan Bei Dou Yan, Namong Zan dan teman-temannya pun ketakutan. Meskipun Bei Dou Yan dan kawan-kawan mengetahui bahwa Feng Wu Chen dikenal sebagai Dendy, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pil pemurnian Feng Wu Chen. Mereka hampir kehabisan akal. Alam alkimia Feng Wu Chen sangat menakutkan. Bei Dou Yan dan rekan-rekannya diam-diam senang karena mereka telah tunduk pada Feng Wu Chen. Menjadi musuh dengan monster yang menakutkan berarti mendekati kematian. Kecepatan alkimia mengerikan macam apa ini. Dunia alkimia mengerikan macam apa ini. Dan alkimia bahkan tidak memerlukan kuali. Yi Yun dan teman-temannya belum pernah melihat alam alkimia yang begitu ajaib dan menakutkan sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada teknik alkimia yang begitu menakutkan? Yi Yun tercengang saat tubuhnya menjadi kaku. Dia benar-benar bisa menyempurnakan pil kelas 5 yang begitu kuat tanpa kuali. Penatua kedua menarik nafas dalam-dalam saat jantungnya bergetar. Teknik alkimia ajaib seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Pil dibentuk dengan pikiran. Setelah keterkejutan yang lama, Penatua Huang Suan tiba-tiba berseru. Pil dibentuk dengan pikiran. Yi Yun dan dua sesepuh lainnya terkejut sekali lagi. Melihat Yi Yun dan teman-temannya yang terkejut, Liu Qing yang tersenyum puas. Saudara Feng adalah seorang alkemis kuat yang dikenal sebagai Dendy. Dia dapat menghidupkan kembali orang-orang dari kematian. Apa? Membawa orang kembali dari kematian. Mata Yi Yun dan teman-temannya hampir keluar. Diberikan. Dendy yang legendaris. The Grand Elder berdiri ketakutan ketika tubuhnya bergetar. Itu adalah alam Dendy yang legendaris. Yi Yun sangat ketakutan. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan pil peremajaan besar penggabungan darah terbang menuju Yi Yun. Dia berkata, Manor Lord Yi, pil peremajaan hebat penggabungan darah ini dapat menyembuhkan Yi Tian Xing dalam tiga hari. Pil peremajaan hebat penggabungan darah. Pil penyembuh ampuh yang telah lama hilang. Itu hanya tercatat di buku-buku kuno. Dendy telah turun. Dendy telah turun. Grand Elder duduk dengan ketakutan. Yi Yun dan teman-temannya memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Mereka berpikir, siapakah Feng Wuchen? Bagaimana dia bisa memiliki dunia alkimia yang begitu menakutkan? Manor Lord Yi tidak akan menolakku lagi, kan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Kami di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Saudara Feng menyukai Yi Tian Xing dan ingin merekrutnya untuk mengikuti saudara Feng. Ini adalah keberuntungannya. Liu Qingyang berkata sambil tersenyum puas. Yi Yun sangat terkejut hingga dia terdiam. Murid menyapa Dendy, Huang Suan berlutut ngeri untuk menyambut Feng Wuchen. Salam Dendy, Yi Yun dan rekan-rekannya berlutut berturut-turut. Dendy yang legendaris memiliki status yang benar-benar transcendent. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan seberkas api hijau terbang menuju Huang Suan. Dalam sekejap mata, ia benar-benar melahap racun api mengerikan yang menumpuk di tubuh Huang Suan selama bertahun-tahun. Racun apinya sudah hilang, wajah Huang Suan membeku lagi. Dia sangat terkejut. Yi Yun dan kawan-kawan juga bisa merasakan racun api di tubuh Huang Suan telah hilang dalam sekejap. Feng Wuchen bahkan bisa mengeluarkan racun api. Racun api yang ditakuti Yi Yun dan rekan-rekannya telah dihilangkan oleh Feng Wuchen dengan lambayan tangannya. Kekuatan suci macam apa yang mengerikan itu? Kekuatan ilahi Feng Wuchen yang menakutkan membuat Yi Yun dan teman-temannya ketakutan. Ini hanyalah keberadaan seperti dewa. Terima kasih, Dendy. Terima kasih, Dendy. Huang Suan sangat bersemangat sehingga dia bersujud berulang kali. Dia telah disiksa oleh racun api selama bertahun-tahun dan itu tidak tertahankan baginya. Cepat! Segera bawa Kinger ke Aula Besar. Yi Yun berteriak di luar Aula Besar. Dia kaget dan bersemangat. Feng Wuchen pertama kali menggunakan kekuatan sucinya untuk mengejutkan Yi Yun dan teman-temannya sebelum membantu Huang Suan mengeluarkan racun api. Menggunakan kebaikan dan kekuatan, kekuatan suci yang menakutkan menghancurkan pertahanan psikologis mereka sepenuhnya. 396. Tuan Muda, Tuan ingin Anda segera pergi ke Aula Utama. Seorang penjaga berkata dengan hormat di depan sebuah loteng yang megah. Yi Tianxing fokus menyembuhkan dirinya sendiri di loteng. Mendengar kata-kata penjaga itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang telah terjadi? Yi Tianxing bingung. Cedera Yi Tianxing sangat serius. Jika itu bukan sesuatu yang serius, Yi Yun tidak akan mengganggu Yi Tianxing. Yi Tianxing tidak terlalu memikirkannya. Dia berhenti menyembuhkan dirinya sendiri dan keluar dari loteng dengan tubuhnya yang terluka. Jika bukan karena pil penyembuhan yang kuat, Yi Tianxing tidak akan bisa berjalan. Yi Tianxing pertama kali melihat Feng Wuchen dan teman-temannya ketika dia tiba di Aula Utama. Dia yakin dia tidak mengenal satupun dari mereka. Dia sangat penasaran dengan siapa anak-anak muda tersebut. Ayah, apa yang bisa saya bantu? Yi Tianxing bertanya. Wajahnya masih pucat. King Er, cepat sapa Dendi. Yi Yun berjalan dengan penuh semangat. Dendi, Yi Tianxing tercengang. Dia memandang Feng Wuchen dengan kaget. Tuan muda, ini adalah pil peremajaan besar penggabungan darah yang baru saja disempurnakan Dendi untuk Anda. Pil ini memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat. Huang Xuan dengan cepat memberikan pil peremajaan besar penggabungan darah kepada Yi Tianxing. Pil ini dimurnikan olehnya. Yi Tianxing melihat pil itu dengan kaget. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia telah melihat banyak pil. Namun, dia belum pernah melihat pil berkualitas tinggi sebelumnya. Kualitas, tekstur, dan kilau pil peremajaan besar penggabungan darah adalah hal-hal yang belum pernah dilihat Yi Tianxing sebelumnya. Namun, Yi Tianxing masih bingung. Dia bisa melihat bahwa Dendi dan para tetua sangat menghormati Feng Wuchen. Yi Tianxing mengambil pil itu dan memakannya. Dia membungkuk kepada Feng Wuchen dan berkata, Salam, Dendi. Yi Tianxing sedikit malu. Sungguh canggung membungkuk pada pemuda yang lebih muda darinya. Feng Wuchen menganggup dengan senyuman di wajahnya. Dia memandang Yi Tianxing. Bakat Yi Tianxing sangat luar biasa. Bahkan di daratan, dia pasti akan dianggap sebagai anak ajaib. Dia pantas menerima undangan pribadi Feng Wuchen. Yi Tianxing, yang baru saja menelan pil itu, terkejut. Pil macam apa ini? Mata Yi Tianxing membelalak kaget. Dia tidak bisa mempercayainya. Ia memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa. Cedera King Erpuli dengan sangat cepat. Yi Yun sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat efek penyembuhan yang mengerikan. Luka Yi Tianxing sembuh 20% dalam sekejap, dan dia masih dalam tahap pemulihan. Pil pemulihan hebat penggabungan darah memang menakutkan. Huang Xuan sangat bersemangat. Terima kasih banyak, Dendi. Yi Tianxing menangkupkan tinjunya. Namun, yang membuat Yi Tianxing penasaran adalah Feng Wuchen hanya beberapa tahun lebih muda darinya. Bagaimana dia bisa memiliki alkimia tingkat tinggi? Siapakah Feng Wuchen? Bahkan seorang tetua kaisar alam mendalam tidak dapat memurnikan pil penyembuhan yang begitu mengerikan, tetapi seorang pemuda seperti Feng Wuchen bisa. Yi Tianxing terkejut melihat alkimia tingkat tinggi di usia yang begitu muda. Siapa Dendi? Yi Tianxing mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen? Feng Wuchen tersenyum tipis. Wajah Yi Tianxing tiba-tiba berubah. Dia tercengang. Kamu, kamu adalah Feng Wuchen, orang yang menantang begitu banyak orang jenius. Yi Tianxing tidak percaya bahwa Dendi di depannya adalah Feng Wuchen yang legendaris. Setelah menyesap tehnya, Feng Wuchen meletakkan cangkir tehnya dan bertanya sambil tersenyum, Yi Tianxing, apakah kamu bersedia mengikutiku? Saya dapat memberi anda sumber daya budidaya yang lebih baik. Feng Wuchen langsung ke pokok permasalahan dan tidak bertele-tele. Sepertinya dia telah membicarakan hal ini dengan Yi Yun dan yang lainnya. Saat Feng Wuchen membuka mulutnya, Yi Yun dan yang lainnya tidak menyelah. Mengikutimu, Yi Tianxing sedikit mengernyit. Dia sudah menebak niat Feng Wuchen. Ia menolak tanpa ragu, Dendi, terima kasih atas kebaikanmu. Yi Yun dan ketiga tetua menjadi cemas saat mendengar kata-kata Yi Tianxing. Mereka sangat cemas, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Yi Tianxing, kamu memang berbakat. Kamu tidak lebih buruk dari Fan Saoyun, tetapi dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa mengalahkannya tidak peduli seberapa keras kamu berlatih. Fan Saoyun memiliki kekuatan siantian, dan dia memiliki tubuh siantian. Miliknya kecepatan kultifasinya luar biasa, dan bakatnya tidak lebih buruk dari anda. Anda tidak dapat mengejarnya, Feng Wuchen berkata dengan tenang. Yi Tianxing sedikit mengernyit, dan sedikit kemarahan membara di hatinya. Tapi saat Yi Tianxing hendak marah, kata-kata Feng Wuchen selanjutnya mengejutkannya. Jika Fan Saoyun tidak memiliki tubuh siantian, Anda mungkin bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat diubah. Tapi saya dapat membantu Anda melampaui Fan Saoyun, bahkan jika dia memiliki kekuatan siantian. Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Melampaui Fan Saoyun, Yi Tianxing terkejut. Dia langsung bertanya, mengapa saya harus percaya padamu? Dengan kekuatanmu saat ini, paling-paling kamu bisa melawan prajurit alam surga manusia tahap kedua. Tapi melawan prajurit alam surga manusia tahap ketiga, kamu tidak berdaya. Feng Wuchen berdiri dan melihat kehampaan di luar aulah. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Yi Tianxing. Feng Wuchen melanjutkan, ikuti aku, dan aku bisa memberimu teknik kultivasi yang lebih kuat. Kamu bisa mengembangkan teknik bela diri peringkat bumi yang lebih kuat. Aku bahkan bisa membiarkanmu melawan prajurit alam surga manusia tahap ketiga. Dalam sebulan, aku bisa bahkan membantumu melangkah ke alam surga manusia tahap kedua. Yi Yun dan Huang Xuan kaget saat mendengar kata-kata Feng Wuchen. Semua ini mustahil bagi mereka. Mereka bahkan mengira Feng Wuchen sedang membual. Mustahil. Tidak peduli seberapa kuat teknik budidaya atau teknik bela diri, mustahil untuk meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Bahkan lebih mustahil lagi untuk menembus satu level dalam sebulan. Yi Tianxing sama sekali tidak mempercayai Feng Wuchen. Menembus satu level dalam sebulan. Itu hanya bisa dilakukan dalam mimpi. Daun surgawi biduk berbisik, Dendi mengalahkan pejuang alam surga yuan tahap ke-8 di alam surga yuan tahap ke-5. Dia bahkan mengalahkan Lei Tianjue. Apakah menurut Anda itu mungkin? Mengalahkan Lei Tianjue. Yi Yun terkejut. Feng Wuchen sebenarnya bisa mengalahkan Lei Tianjue, yang menduduki peringkat ke-3 dalam daftar jenius. Yi Tianxing sangat terkejut. Dia bertanya dengan tidak percaya, Kamu mengalahkan Lei Tianjue. Karena kamu tidak percaya padaku, ayo bertaruh. Jika kalah, kamu akan mengikutiku. Bagaimana? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Oke, ayo bertaruh. Yi Tianxing setuju tanpa ragu-ragu. Jika apa yang dikatakan Feng Wuchen benar, bahwa dia bisa menerobos ke alam surga manusia tahap ke-2 dalam sebulan, Yi Tianxing tidak akan kehilangan apapun. Bahkan jika dia mengikuti Feng Wuchen, tingkat kultivasinya akan meningkat pesat di masa depan. Jika Feng Wuchen membual, Yi Tianxing tidak akan kehilangan apapun. Alam surga manusia berbeda dari alam surga yuan. Dibutuhkan banyak energi untuk menerobos ke alam surga manusia. Bahkan seorang jenius pun mungkin tidak dapat menembus satu level setelah berkultivasi selama beberapa tahun. Seorang kultivator pada umumnya mungkin tidak dapat menembus bahkan setelah berkultivasi selama 10 tahun. Bahkan ada orang-orang yang selamanya terjebak di alam surga yuan tahap ke-9, tidak mampu melangkah ke alam surga manusia. 397. Ola Utama Sekte Bulan Surgawi Wajah pemimpin Sekte Bulan Surgawi Muram. Ola Utama dipenuhi dengan aura dingin yang membuat orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam budang es. Luka penatuaren sangat serius, dan jiwanya terluka parah. Tidak ada yang tahu kapan dia bisa pulih sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia mengirim orang untuk menyelidiki latar belakang Feng Wuchen, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Tak seorang pun di wilayah surga tahu siapa Feng Wuchen, apalagi kekuatan di bagian timur wilayah surga. Feng Wuchen jelas bukan dari wilayah surga. Tidak mungkin menemukan identitasnya di wilayah surga. Penatua kedua menggelengkan kepalanya. Wajahnya serius dan tidak sedap dipandang. Penatua ketiga menebak, orang ini memiliki alam alkimia yang kuat di usia yang sangat muda. Saya khawatir dia adalah murid dari daerah lain. Bai Mi mungkin tahu, kalau tidak dia tidak akan memanggil Feng Wuchen Dendi. Selain itu, di antara Feng Wuchen dan yang lainnya, aku merasa salah satu dari mereka sangat familiar. Sepertinya Bei Dou Yan, yang menantang Bai Mi beberapa tahun. Yang lalu, jika itu benar-benar dia, maka Feng Wuchen dan yang lainnya pasti berasal dari sembilan negara. Fan Saoyun menebak, tapi dia tidak yakin. Keluarga biduk di sembilan negara. Pemimpin Sekte Bulan Surgawi sedikit terkejut. Dia bertanya dengan heran, Yuner, apakah kamu yakin? Aku tidak yakin, tapi orang itu memang mirip Bei Dou Yan. Hanya saja dia berubah sedikit setelah beberapa tahun. Fan Saoyun berdiri dan berkata, Ayah, saya akan pergi ke keluarga Bai. Bai Mi harusnya tahu. Oke, kamu bisa membunuhnya dalam tiga bulan. Pemimpin Sekte Bulan Surgawi mengangguk. Fan Saoyun berkata dengan nada menghina, jika mereka benar-benar dari sembilan negara, saya pasti akan membunuh Feng Wuchen. Dia mungkin memiliki harta yang diinginkan oleh Tetua Agung. Teknik Alkimia, pemimpin Sekte Bulan Surgawi terkejut. Keserakahan muncul di matanya. Rumah api surgawi, Yun telah mengatur agar Feng Wuchen dan yang lainnya tetap tinggal. Karena Feng Wuchen berkata bahwa dia akan membantu Yi Tian Xing menerobos ke alam manusia surga tingkat kedua dalam waktu satu bulan, dia secara alami harus tinggal di Heavenly Fire Manor. Namun, yang mengejutkan Yi Yun adalah Feng Wuchen sepertinya tidak ingin membantu Yi Tian Xing sama sekali. Sebaliknya, dia mengasingkan diri untuk berkultivasi. Sebelum Feng Wuchen memasuki pengasingan, dia telah menginstruksikan Yi Yun dan teman-temannya untuk menyiapkan harta dalam jumlah besar. Apakah itu untuk Yi Tian Xing atau untuk Feng Wuchen? Karena alasan ini, Liu Qingyang dan Nangong San secara pribadi memimpin penjaga istana api surgawi ke pelelangan di wilayah tengah untuk membeli harta surgawi dalam jumlah besar. Yi Tian Xing bingung. Dia tidak tahu harus bertanya atau tidak. Dia semakin merasa bahwa Feng Wuchen tidak bisa diandalkan. Ia bahkan curiga Feng Wuchen bukanlah Dendi. Dia curiga Feng Wuchen telah menggunakan suatu tipuan untuk menipu Yi Yun dan Huang Xuan. Tentu saja, Yi Yun dan yang lainnya tidak berani bertanya. Yi Tian Xing juga tidak bertanya. Semuanya bisa dibicarakan setelah sebulan. Di tingkat ketujuh pagoda kosmos sembilan kali lipat, Feng Wuchen sedang menyempurnakan pil roh primordial bintang tujuh. Tiga bulan kemudian, Feng Wuchen dan Fan Shaoyun akan bertarung. Dengan kekuatan Feng Wuchen saat ini, dia bukanlah tandingan Fan Shaoyun. Oleh karena itu, Feng Wuchen harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk berkultivasi. Di telapak tangannya, pil roh primordial bintang tujuh telah dimurnikan. Feng Wuchen berencana menggunakan teknik pemisahan jiwa untuk mengolah dan menghemat waktu. Saya seharusnya bisa menerobos ke alam Tian Yuan tingkat enam dalam waktu setengah bulan. Feng Wuchen bergumam dengan senyum tipis di wajahnya. Kekuatan misterius dalam garis keturunan saya mungkin hanya muncul ketika saya menerobos ke alam Tian Yuan. Saat tingkat kultivasi saya meningkat, jarak antara setiap level akan menjadi lebih besar. Jika saya dapat mengendalikan kekuatan misterius dalam garis keturunan saya, saya akan tetap menjadi mampu bertarung dalam tiga level. Feng Wuchen berpikir sendiri sambil mengeluarkan trate inti bumi suci. Menggunakan teknik pemisahan jiwa, dua belas avatar roh primordial muncul. Feng Wuchen mulai berkultivasi. Wilayah surga tengah, lelang wilayah surga. Meskipun lelang wilayah surga tidak sebesar lelang wilayah tanpa batas, namun itu jauh lebih megah daripada lelang sembilan negara. Lelang selalu menjadi tempat berkumpulnya sebagian besar ahli, dan ada banyak orang yang bola balik. Liu Qingyang dan Namong San mengikuti pelelangan. Kedua penjaga dari Sky Volcano Manor mengikuti dari belakang. Lelang wilayah surga bahkan lebih mengesankan daripada lelang sembilan negara. Ada banyak harta berharga. Liu Qingyang berseru sambil melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Namong San tidak mengatakan apapun. Dia melihat sekeliling tanpa ekspresi. Seorang pelayan maju untuk menerima mereka dengan hormat. Tuan muda, harta apa yang Anda butuhkan? Pembantu itu bertanya dengan hormat saat dia memimpin Liu Qingyang dan Namong San ke pajangan harta karun. Liu Qingyang mengeluarkan daftar dan menyerahkannya kepada pelayan. Ia tersenyum tipis dan berkata, Aku ingin apapun yang tertulis di sana. Yang utama adalah trate inti tanah suci. Aku ingin sebanyak yang kamu punya. Trate inti bumi suci. Saya ingin sebanyak yang Anda punya. Pelayan itu mengambil daftar itu dan melihatnya sekilas. Matanya berbinar saat dia sangat gembira. Dia menganggup dengan hormat dan berkata, Tuan muda, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera menyiapkannya untuk Anda. Berapa banyak trate inti bumi suci yang kamu punya? Siapa yang begitu kaya? Apakah aku salah dengar? Mereka ingin semua sekret earth core lotus di lelang. Siapa mereka? Di aula lelang yang luas, kata-kata Liu Qingyang mengejutkan banyak petani. Mereka semua menoleh. Ketika Liu Qingyang merasakan bahwa semua orang memandangnya dengan kaget, senyuman puas muncul di wajahnya. Segera, seorang tetua keluar dari belakang aula dan berjalan menuju Liu Qingyang dan Namong San. Patua adalah penatua ketiga dalam pelelangan. Ku dengar kalian berdua ingin semua harta karun untuk membeli trate inti bumi suci. Tetua ketiga bertanya dengan sopan sambil tersenyum. Liu Qingyang tersenyum sopan dan berkata, itu benar. Tetua ketiga berseri-seri dengan gembira dan berkata, bagus sekali. Lelang ini memiliki total 13 trate inti tanah suci. Setiap trate bernilai 20 miliar koin emas. Apa? Satu trate bernilai 20 miliar. Liu Qingyang sedikit terkejut. Melihat ekspresi Liu Qingyang, tetua ketiga buru-buru berkata, ini sudah harga terendah. Satu trate bernilai 20 miliar koin emas. Tetua ketiga, apakah anda yakin tidak salah? Liu Qingyang bertanya dengan hampa. Mendengar kata-kata Liu Qingyang, semua orang di aula menggelengkan kepala. Bahkan tidak tahu harga trate inti tanah suci dan masih membual bahwa dia menginginkan semuanya. Benar-benar memalukan. Saya pikir dia bahkan tidak mampu membelinya. Saya pikir itu adalah tokoh penting. Pemuda bodoh. Para pembudidaya di aula menggelengkan kepala satu demi satu, memperlakukan Liu Qingyang sebagai lelucon. Ekspresi tetua ketiga juga agak jelek. Tetua ketiga, bukankah trate inti tanah suci terlalu murah? Satu trate hanya 20 miliar koin emas. Liu Qingyang bertanya dengan sangat serius. Saat kata-kata Liu Qingyang keluar, semua orang yang hadir langsung membeku. Tetua ketiga tercengang. Kata, satu-satunya, Liu Qingyang membuat takut semua orang yang hadir. Liu Qingyang jelas tidak merasa itu mahal, tapi merasa itu terlalu murah. Penatua ketiga menganggup kosong. Ini memang 20 miliar koin emas untuk satu trate. Terlalu murah. Saya ingin semuanya. Tidak peduli berapa banyak harta lainnya yang ada, saya juga menginginkan semuanya. Tidak kusangka aku membawa 500 miliar koin emas. Awalnya saya pikir itu tidak cukup. Sekarang, saya hanya menghabiskan setengah dari koin emas. Liu Qingyang menghela nafas lega. 500 miliar koin emas. 398. Tetua ketiga terkejut selama 2 menit penuh sebelum dia sadar kembali. Liu Qingyang sebenarnya membawa 500 miliar koin emas. Awalnya itu sunyi. Semua orang memandang Liu Qingyang dengan tidak percaya. Perasaan menjadi pusat perhatian membuat Liu Qingyang merasakan pencapaian. Jika kalian berdua punya cukup uang, aku akan memberimu diskon. 250 miliar koin emas. Tetua ketiga dengan cepat berkata, seolah-olah dia khawatir Liu Qingyang akan menarik kembali kata-katanya. Tolong cepat, aku punya terlalu banyak koin emas. Aku tidak bisa menghabiskan semuanya. Liu Qingyang tersenyum bangga. Liu Qingyang sangat mengesankan, tetapi dia tidak tahu bahwa dua penjaga Skyfire Villa yang mengikutinya sangat ketakutan. Hanya 500 miliar koin emas yang bisa digunakan oleh Skyfire Villa. Untuk membantu Yi Tianxing meningkatkan budidayanya, Skyfire Villa tidak segan-segan mengeluarkan 500 miliar koin emas untuk Liu Qingyang. Untungnya, Secret Geocentric Lotus tidak terlalu mahal. Jika tidak, Liu Qingyang akan menghabiskan seluruh 500 miliar koin emas tersebut. Setelah menghitung semua harta karun alam, Xiao Chen menghabiskan total lebih dari 300 miliar koin emas, menghemat banyak Heavenly Fire Manor. Kedua penjaga itu akhirnya menghela nafas lega. Di bawah tatapan iri orang banyak, tetua ketiga secara pribadi mengirim Liu Qingyang dan Namong San keluar dari rumah lelang. 500 miliar koin emas ke pelelangan, ini pertama kalinya saya melihat seseorang membawa 500 miliar koin emas ke pelelangan. Saya tidak tahu siapa itu. Saya sangat iri. Jika saya memiliki 100 juta koin emas, saya akan puas. Saya akan puas dengan 50 juta koin emas. Saya akan puas dengan 10 juta koin emas. Saya akan puas dengan 5 juta koin emas. Petik 2 titik 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 Petik 2 Kerumunan itu menghela nafas. Liu Qingyang dan Namong San, yang baru saja keluar dari rumah lelang, hendak pulang. Tapi mereka bertemu seseorang. Penggemar Saoyun, Liu Qingyang sedikit terkejut. Keduanya baru saja keluar dari rumah lelang dan kebetulan bertemu dengan Fan Saoyun yang hendak memasuki rumah lelang. Wajah Namong San tiba-tiba menjadi serius. Jadi itu kamu. Kamu bersama Feng Wu Chen. Sekilas Fan Saoyun mengenali Liu Qingyang dan Namong San. Fan Saoyun menyilangkan tangan di depan dadanya dan berkata dengan dingin, Kebetulan sekali. Saya baru saja hendak pergi ke keluarga Bai untuk menanyakan latar belakang Bai Mi dan Feng Wu Chen ketika saya melewati pelelangan. Saya ingin membeli sesuatu, tapi aku bertemu denganmu. Sepertinya aku tidak perlu membuang waktuku pergi ke keluarga Bai. Bicaralah, siapa kamu? Asalmu dari mana? Fan Saoyun bertanya dengan dingin. Liu Qingyang mengerutkan alisnya dan mengutuk kesialannya karena bertemu dengan Fan Saoyun. Jika kamu tidak berbicara, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kamu ingin sedikit menderita, kamu dapat mencobanya. Melihat mereka berdua terdiam, Fan Saoyun menambahkan dengan senyuman berbahaya di wajahnya. Kekuatan Fan Saoyun sangat menakutkan. Dia adalah jenius nomor satu di domain surga. Berurusan dengan Liu Qingyang dan Namong San sangatlah mudah. Bukankah Sekte Bulan Surgawi adalah kekuatan nomor satu di wilayah surga? Sangat mudah bagi Anda untuk menyelidiki latar belakang kami. Mengapa bertanya kepada kami? Liu Qingyang berkata dengan suara yang dalam. Fan Saoyun mencibir, aku suka kalau kamu memberitahuku. Izinkan aku mengingatkanmu bahwa aku tidak punya banyak kesabaran. Apa hubungannya denganku? Liu Qingyang mengerutkan bibirnya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ceritakan latar belakang Feng Wu Chen, dan aku akan mengampuni nyawamu. Fan Saoyun berbicara lagi. Suaranya dingin, begitu pula ekspresinya. Namong San, aku akan menggunakan transmisi instan untuk membawamu pergi. Pikirkan cara untuk menghentikannya. Liu Qingyang mengirimkan suaranya. Transmisi instan Anda mungkin tidak lebih cepat daripada transmisinya. Namong San mengirimkan suaranya. Transmisi instan. Liu Qingyang tidak peduli. Jika dia tidak melarikan diri, hanya kematian yang menantinya. Dia segera menggunakan transmisi instan. Liu Qingyang meraih bahu Namong San, dan keduanya menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dariku. Fan Saoyun mencibir dengan mengejek. Sosoknya melintas dan menghilang. Fan Saoyun berada di alam manusia langit tingkat pertama. Kecepatannya benar-benar mengerikan. Desir. Setelah Liu Qingyang dan Namong San muncul, mereka sudah berada ribuan mil jauhnya dari rumah lelang. Saat itu, mereka berada di atas pegunungan. Transmisi instan mereka sangat menakutkan. Teknik gerakanmu cukup bagus. Itu teknik gerakan paling kuat yang pernah saya lihat. Sayangnya kultifasimu terlalu lemah. Namun, Liu Qingyang dan Namong San tidak menyangka Fan Saoyun akan menyusul mereka segera setelah mereka menggunakan transmisi instan. Oh tidak, wajah Liu Qingyang dan Namong San berubah drastis. Ledakan. Off. Saat Liu Qingyang dan Namong San menyadarinya, Fan Saoyun telah menyerang. Dengan ledakan keras, Liu Qingyang memuntahkan setegup darah. Tubuhnya melesat seperti bola meriam dan jatuh menuju pegunungan di bawah. King Yang. Wajah Namong San berubah drastis saat dia berteriak panik. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Tawa dingin Fan Saoyun terdengar di telinga Namong San. Apa? Wajah Namong San berubah lagi. Ledakan. Off. Fan Saoyun menyerang dengan telapak tangannya lagi. Namong San tidak punya waktu untuk menghindar dan mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya melesat seperti bola meriam. Dalam sekejap, Liu Qingyang dan Namong San keduanya terluka parah. Fan Saoyun perlahan turun ke dasar pegunungan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih udara, menyedot Liu Qingyang. Kamu baru berada di alam asal langit tingkat kelima. Kamu ingin melarikan diri dariku. Anda telah meremehkan kekuatan saya. Fan Saoyun mencibir dengan jijik sambil meraih leher Liu Qingyang dengan cakarnya. Liu Qingyang mengalami kesulitan bernafas dan berkata dengan susah payah, apalagi yang bisa kamu lakukan selain menindas yang lemah. Qingyang teriak Namong San dengan cemas saat dia terbang ke langit dengan tubuhnya yang terluka parah. Oh, apakah kamu masih bisa bergerak? Fan Saoyun mencibir dan menatap Namong San dengan jijik. Namong San, pergi sekarang. Liu Qingyang tiba-tiba berteriak. Namong San, Fan Saoyun sedikit terkejut. Dia memandang Namong San dengan heran dan berkata, Kamu adalah Namong San dari keluarga Namong. Jadi begitu, Anda memang berasal dari sembilan prefektur. Sepertinya orang itu pasti Beidou Yan. Itu berarti Feng Wuchen pasti berasal dari sembilan prefektur juga. Setelah memastikan identitas Feng Wuchen dan yang lainnya, Fan Saoyun menjadi semakin tidak bermoral. Karena kamu tahu, lepaskan mereka sekarang. Teriak Namong San dengan marah. Sudah terlambat bagiku untuk melepaskan mereka sekarang. Fan Saoyun mencibir dan berkata, Namong San, aku akan mengampuni nyawamu karena Namong Lai dan ayahku. Kembalilah dan beritahu Feng Wuchen bahwa akulah yang membunuhnya. Perlakukan itu sebagai pelajaran bagi Feng Wuchen yang melukai langit. Tetua agung dari kultus bulan. Ekspresi Namong San berubah saat mendengar ini. Pada saat ini, Fan Saoyun telah mengirimkan serangan telapak tangan ke kepala Liu Qingyang. Berhenti. Namong San meraung panik dan bergegas menuju Fan Saoyun. Jangan datang. Pergi sekarang. Liu Qingyang berteriak pada Namong San. Ledakan. Off. Fan Saoyun tanpa ampun mengirimkan serangan telapak tangan ke bawah. Dengan ledakan keras, Liu Qingyang memuntahkan darah dan tubuhnya yang merontah segera melemah. Qingyang. Namong San meraung dengan gila. Niat membunuh yang mengerikan meledak dan matanya merah. 399. Qingyang. Melihat tubuh Liu Qingyang berubah menjadi garis hitam dan jatuh, Namong San sangat panik. Kali ini, Liu Qingyang dan Namong San tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Saat Namong San hendak menyelam, dia dihadang oleh Fan Saoyun. Namong San hanya bisa menyaksikan Liu Qingyang jatuh ke sungai di pegunungan. Perasaan tidak berdaya itu membuat Namong San merasa lebih buruk daripada kematian. Namong San, jangan gagal menghargai kebaikanku. Aku menyelamatkan hidupmu bukan karena persahabatan antara ayahmu dan ayahku. Sekte bulan surgawi bahkan tidak menaruh perhatian pada keluarga Namong. Satu-satunya alasan aku menyelamatkanmu hidup ini agar kamu dapat kembali dan memberitahu Feng Wuchen bahwa aku membunuhnya. Fan Saoyun mencibir dengan bangga. Arogan, sangat arogan. Jenius nomor satu di wilayah Qingyun adalah orang yang sombong. Namun, Fan Saoyun memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Bukan hanya dia jenius nomor satu di wilayah Qingyun, namun sekte bulan surgawi juga merupakan sekte terkuat di wilayah Qingyun. Membuat sekte bulan surgawi menjadi musuh tidak berbeda dengan mendekati kematian. Di saat yang sama, kedua penjaga Skyfire Manor bergegas kembali ke Skyfire Manor dengan sekuat tenaga. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka tidak punya cukup waktu. Anda bajingan, Namong San benar-benar kehilangan akal sehatnya. Niat membunuhnya melonjak ke langit saat dia meraung. Kekuatannya yang mengerikan meletus saat dia melayangkan pukulan ke arah Fan Saoyun. Ledakan Fan Saoyun tidak mengelak dan membiarkan pukulan Namong San mengenai dadanya. Dengan ledakan yang keras, kekuatan mengerikan Namong San tidak mampu mendorong Fan Saoyun mundur bahkan setengah langkah. Serangan habis-habisan Namong San tidak berarti apa-apa bagi Fan Saoyun. Namong San, kamu terlalu lemah. Fan Saoyun menggelengkan kepalanya. Menghadapi serangan Namong San, Fan Saoyun bahkan tidak repot-repot menghindar. Ah! Namong San, yang kehilangan akal sehatnya, meraung dengan ganas saat dia menyerang Fan Saoyun dengan ganas. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Namong San dengan gila-gilaan melontarkan belasan pukulan, namun masih belum mampu menggoyahkan Fan Saoyun. Namong San terus menggunakan keterampilan bela diri yang kuat, namun mereka tetap tidak mampu melukai Fan Saoyun. Jangan sia-siakan kekuatanmu. Pertahankan hidupmu dan kembalilah untuk memberitahu Feng Wuchen. Fan Saoyun mencibir dan mengulurkan tangannya perlahan ke arah Namong San. Ledakan Kekuatan yang sangat menakutkan meledak ke arah Namong San, membuatnya terbang sejauh seratus meter. Beritahu Feng Wuchen bahwa aku akan mengambil nyawa anjingnya tiga bulan kemudian. Fan Saoyun mencibir dan menghilang dalam sekejap. Ah! Namong San meraung liar ke arah langit. Raungannya sangat menakutkan. Kekuatan Fan Saoyun sangat menakutkan, dan Namong San tidak berdaya melawannya. King Yang! King Yang! Namong San yang marah tiba-tiba terbangun. Lalu, dia terjun dengan gugup. Namong San, yang terbang di atas sungai dan mengikuti aliran sungai, tidak dapat menemukan jejak Liu King Yang. Semakin banyak Namong San mencari, dia menjadi semakin khawatir. Serangan Fan Saoyun sangat berat, dan serangan telapak tangannya yang terakhir mendarat di kepala Liu King Yang. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, Namong San takut tubuh Liu King Yang tidak akan mampu menahannya. King Yang! King Yang! Namong San berteriak dengan liar di sungai. Pada akhirnya, Namong San tidak punya pilihan selain menyelam ke sungai dan mencari tanpa tujuan. Jika Namong San segera mencari Liu King Yang, dia mungkin bisa menemukannya. Sayangnya, setelah dihalangi oleh Fan Saoyun untuk beberapa saat, dia sudah kehilangan lokasi persis Liu King Yang. Dengan arus yang ganas, Liu King Yang telah lama terhanyut. Pada akhirnya, Namong San menyerah karena kelelahan. Wajah Namong San dipenuhi kesedihan dan kesedihan. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Jika budidayanya lebih kuat, dia tidak akan membiarkan Liu King Yang dibunuh. Di pavilion mewah di Skyfire Manor, Miao King Ching, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman itu sangat kuat dan muncul secara tiba-tiba. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku tiba-tiba merasa tidak nyaman? Miao King King perlahan membuka matanya dan merasa sangat aneh. Miao King Ching belum pernah merasakan kegelisahan sebesar ini sebelumnya. Apakah terjadi sesuatu pada saudara Liu? Orang pertama yang dipikirkan Miao King Ching adalah Liu King Yang. Miao King Ching dan Liu King Yang berkultivasi dengan teknik budidaya yang sama, serta teknik pedang pasangan abadi. Bisa dibilang mereka telepati dan bisa merasakan kehadiran satu sama lain. Semakin Miao King Ching memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Dia tidak bisa duduk diam dan tidak bisa menahan emosi anehnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang terjadi pada Liu King Yang. Saudara Feng dan yang lainnya sedang menyendiri. Apa yang harus kita lakukan? Miao King Ching sangat cemas. Feng Wu Chen bersembunyi di Pagoda Sembilan Kosmos untuk berkultivasi. Tanpa izin Feng Wu Chen, tidak ada yang bisa masuk. Tak berdaya, Miao King Ching hanya bisa mencari Yi Yun, Huang Xuan, dan sesepuh lainnya dan memberitahu mereka tentang perasaan tidak nyamannya. Nona King King, siapapun akan merasa tidak nyaman. Anda pasti terlalu lelah, kata tetua ketiga sambil tersenyum. Huang Xuan mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, Nona King King, kamu tidak boleh bekerja terlalu keras dalam kultifasimu. Kamu harus menjaga tubuhmu. Tetua Agung, bukan seperti itu. Saya benar-benar merasa ada sesuatu yang terjadi pada Saudara Liu dan yang lainnya. Miao King Ching sangat bingung dan cemas. Melihat ekspresi cemas dan khawatir Miao King King, Yi Yun berkata, Nona King King, mengapa kita tidak melakukan ini? Pak Tua akan segera mengirim seseorang ke pelelangan. Anda dapat kembali dan beristirahat dengan baik. Baiklah, terima kasih, Tuan Bangsawan Yi. Miao King King mengangguk. Yi Yun tidak asal-asalan. Dia mengirim beberapa ahli di atas lantai lima alam surga Wiyuan ke pelelangan. Mereka adalah teman baik Dendi, jadi Yi Yun tidak berani mengabaikan mereka. Namun, tidak lama setelah Yi Yun mengirimkan ahlinya ke pelelangan, kedua penjaga yang menemani Liu Qingyang dan Namong San bergegas kembali dengan panik. Tuan rumah, sesuatu telah terjadi. Sesuatu telah terjadi. Kedua penjaga itu berteriak panik saat mereka bergegas ke Aola Besar. Apa yang telah terjadi? Yi Yun bertanya dengan cemberut. Tuan Bangsawan, kami bertemu Fan Saoyun di pelelangan. Liu Qingyang dan Namong San dikejar oleh Fan Saoyun. Kami tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Seorang penjaga menjawab dengan panik. Apa? Ekspresi Yi Yun, Huang Xuan, dan para tetua lainnya berubah drastis. Sesuatu benar-benar telah terjadi. Huang Xuan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak pernah menyangka Miao Qing Qing benar. Miao Qing Qing dan Beidou Yan segera bergegas ketika mereka mendengar berita itu. Ketika mereka mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada Liu Qingyang dan Namong San, mereka segera bergegas ke pelelangan. Tidak lama setelah mereka berangkat, mereka bertemu dengan Namong San, yang sedang menyeret kembali luka beratnya. Melihat Namong San sendirian, jantung Miao Qing Qing berdetak kencang saat dia panik. Namong San, di mana kakak Liu? Miao Qing bertanya dengan cemas. King Yang, dia terbunuh, Namong San terdiam sesaat sebelum dia berkata dengan sedih. Terbunuh, sebuah suara menggelegar terdengar di telinga Miao Qing Qing, dan Miao Qing Qing langsung pingsan. Apakah itu Fan Saoyun? Beidou Yan bertanya dengan cemberut. 400. Aula Utama Sekte Bulan Surgawi Fan Saoyun telah memberitahu Master Sekte Bulan Surgawi dan para tetua tentang konfirmasi identitas Feng Wuchen. Setelah memastikan bahwa Feng Wuchen berasal dari sembilan prefektur, Eselon atas Sekte Bulan Surgawi merasa lega. Feng Wuchen berkata dia akan mengalahkanku dalam tiga bulan. Dia pasti akan memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Huff, tiga bulan. Tidak mungkin. Wajah Fan Saoyun dipenuhi dengan rasa jijik. Sebagai jenius nomor satu di wilayah surga, bakat Fan Saoyun sangat luar biasa. Kecepatan kultivasinya benar-benar mengerikan. Dia tidak percaya Feng Wuchen bisa melampauinya dalam tiga bulan. Sekalipun Feng Wuchen diberi waktu satu tahun, Fan Saoyun yakin Feng Wuchen tidak akan mampu melampauinya, apalagi tiga bulan. Dia bahkan mungkin tidak mampu menerobos alam surga. Feng Wuchen bahkan mungkin tidak punya waktu tiga bulan untuk berkultivasi. Anda membunuh temannya. Bagaimana dia bisa berkultivasi dengan damai? Seorang tetua mencibir. Yuner, bagus sekali. Master Sekte Bulan Surgawi mengungkapkan senyuman puas. Ayah, kapan kita akan melenyapkan klan Ye? Fan Saoyun bertanya. Ye Gu Cheng sangat menghormati Feng Wuchen dan memanggilnya Dendi. Dia pasti tahu tentang identitas Feng Wuchen sebagai seorang alkemis. Yang terpenting sekarang adalah melenyapkan Feng Wuchen. Untungnya, dia menerima tantanganmu. Kamu bisa melenyapkannya dalam tiga bulan, kata Master Sekte Bulan Surgawi. Sebagai alkemis kelas lima, Feng Wuchen memiliki jaringan yang sangat besar. Hanya dengan satu kata darinya, banyak ahli yang akan bekerja untuknya. Bahkan Sekte Bulan Surgawi pun harus mewaspadainya. Selain itu, kekuatan jiwa Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan jiwa Penatuaren. Ini sudah menjadi ancaman bagi Penatuaren. Tidak peduli apa, Master Sekte Bulan Surgawi akan melakukan semua yang dia bisa untuk melenyapkan Feng Wuchen. Fan Saoyun mengangguk. Master Sekte Bulan Surgawi melanjutkan, menghilangkan Feng Wuchen dan klan Ye akan mudah. Karena itu masalahnya, saya akan kembali dan berkultivasi dulu. Fan Saoyun mengangguk. Master Sekte Bulan Surgawi sedikit mengangguk. Dia sangat puas dengan putranya. Pada saat yang sama, Beidou Yan dan yang lainnya sedang mencari Liu Qingyang di sungai. Arus sungai sangat deras, dan Kaisar Merah serta yang lainnya berpencar untuk mencarinya. Miao Qingqing, yang sudah bangun, telah mencari kehilir bersama Beidou Yan dan yang lainnya. Namun, yang membuat Miao Qingqing kecewa, tidak peduli seberapa jauh mereka mencari, bahkan ketika mereka mencapai hilir sungai yang tenang, tidak ada jejak Liu Qingyang. Miao Qingqing benar-benar putus asa. Air matanya mengalir tak terkendali. Dia patah hati. Nona Qingqing, saya tidak melindungi Qingyang dengan baik. Saya minta maaf. Namong Zhan menyalahkan dirinya sendiri. Miao Qingqing menahan air matanya dan menggelengkan kepalanya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini semua karena Fan Saoyun. Qingqing benar. Fan Saoyun lah yang membunuhnya. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kaisar Merah menepuk bahu Namong Zhan. Beidou Yan berkata dengan dingin, kita tidak bisa melepaskan Fan Saoyun. Dendy juga tidak akan melepaskannya. Jika kakak Liu benar-benar mati, semua orang di kultus bulan surgawi akan mati bersamanya. Miao Qingqing menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata dengan marah dengan gigi terkatup. Mata indahnya berkedip dengan niat membunuh yang intens dan dingin. Kemarahan Miao Qing datang dari lubuk hatinya yang terdalam. Itu adalah semacam kemarahan yang tidak membahagiakan atau menyedihkan. Itu adalah semacam kemarahan yang dipenuhi dengan kebencian terhadap kultus bulan surgawi. Di Laut Ki Miao Qingqing, Purple Hollow Through Origin yang tenang perlahan berputar. Lingkaran hijau samar perlahan muncul di Laut Kinya. Aura Miao Qingqing juga mulai berubah. Namun, Miao Qingqing tidak menyadarinya sama sekali. Ada apa dengan aura Nona Qingqing? Kekuatan ini sangat menakutkan. Mungkinkah? Beidou Yan diam-diam bingung. Namong Zhan juga menyadari perubahan aura Miao Qingqing. Aura aneh dan menggetarkan jiwa itu sangat mengejutkan Namong Zhan dan Beidou Yan. Kekuatan spiritual abadi. Namong Zhan dan Beidou Yan saling berpandangan. Mereka menduga Feng Wuchen pernah berkata bahwa Miao Qingqing memiliki kekuatan spiritual abadi di tubuhnya. Sekarang, karena kematian Liu Qingyang, Miao Qingqing yang marah tiba-tiba membangkitkan kekuatan kuno misterius ini. Namun, kekuatan Miao Qingqing baru saja bangkit. Mereka takut setelah amarahnya meredah, kekuatan ini juga akan hilang. Setelah mencari selama 4 jam tanpa hasil apapun, Miao Qingqing dan yang lainnya kembali ke Heavenly Fire Manor dengan kecewa. Liu Qingyang telah dibunuh oleh Fan Saoyun. Ketika mereka kembali ke Heavenly Fire Manor, Miao Qingqing segera memberitahu Feng Wuchen. Feng Wuchen yang sedang berkultivasi segera keluar dari pengasingan ketika mendengar berita kematian Liu Qingyang. Setelah mengetahui keseluruhan ceritanya, Feng Wuchen ternyata sangat tenang. Dia tidak terburu-buru menemui kultus bulan surgawi dengan marah karena itu berarti bunuh diri. Feng Wuchen tampak tenang, tetapi hatinya dipenuhi amarah. Namun, Feng Wuchen harus menanggungnya. Dia tidak bisa jatuh ke dalam perangkap. Fan Saoyun telah membiarkan Namong Zan hidup-hidup untuk memprovokasi Feng Wuchen agar Feng Wuchen mengambil inisiatif untuk mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Kultus bulan surgawi adalah sekte terkuat di wilayah surgawi dan memiliki akar yang kuat di wilayah surgawi. Tidak mungkin menghadapi kultus bulan surgawi tanpa kekuatan yang cukup. Hanya berdasarkan prestise penatuaren dan identitasnya sebagai alkemis kelas 6, itu sudah cukup baginya untuk menarik banyak ahli untuk bekerja untuknya. Bahkan jika semua ahli dari wilayah surgawi bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat menghadapi kultus bulan surgawi. Qingqing, apakah kamu masih bisa merasakan Qingyang? Feng Wuchen bertanya. Miau Qingqing menyeka air matanya dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa merasakannya. Saudara Feng, apakah saudara Liu masih hidup? Feng Wuchen tidak tahu harus menjawab apa. Jika Fan Saoyun ingin membunuh Liu Qingyang, dengan kekuatannya, tidak ada keraguan bahwa Liu Qingyang akan mati. Namong Zan lah yang paling tahu. Dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Dengan kekuatan alam surga yang menakutkan, belum lagi Liu Qingyang yang hanya berada di alam asal surgawi tingkat kelima, bahkan Feng Wuchen tidak akan berani mengatakan bahwa dia dapat bertahan hidup di bawah kekuatan Fan Saoyun. Tuan Pavilion, kita tidak boleh membiarkan kultus bulan surgawi. Kita harus membalas dendam untuk Qingyang. Leng Muceng mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Matanya berkedip karena niat membunuh berdarah besi. Itu benar. Kita harus membalas dendam untuk Qingyang. Kaisar Merah dan yang lainnya dipenuhi amarah. Dendi, bagaimana rencanamu menghadapi kultus bulan surgawi? Bei Dou Yan memandang Feng Wuchen dan bertanya. Master Pavilion, perintahkan Huan Yang dan yang lainnya untuk datang ke wilayah surgawi dan vaksi besar lainnya di sembilan prefektur. Kuang Zan berteriak dengan marah. Kematian Qingyang harus dibalas dan semua orang dari kultus bulan surgawi harus mati bersamanya. Namun, sekarang bukan waktunya. Kultus bulan surgawi terlalu kuat. Jika kita pergi sekarang, kita hanya akan mengirim diri kita sendiri ke dalam kematian. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kata-katanya yang dingin membuat hati seseorang menjadi dingin. Manor Lord Yi, tolong kirim lebih banyak orang untuk mencarinya. Jika dia masih hidup, saya ingin melihatnya. Jika dia mati, saya ingin melihat mayatnya. Jika Liu Qingyang ditemukan dalam satu hari, saya mungkin bisa untuk menghidupkannya kembali. Feng Wuchen memandang Yi Yun yang diam dan berkata. Dendi, jangan khawatir. Pak Tua akan segera mengirim orang untuk mencarinya. Yi Yun dengan cepat mengangguk. Tuan rumah Yi, kumohon. Miao Qingqing masih menyimpan secerca harapan. Yi Yun kemudian memberi perintah kepada ribuan orang untuk mencari Liu Qingyang. Aksi besar-besaran di Skyfire Manor menarik perhatian banyak vaksi. Namun, mereka tidak tahu apa yang dicari oleh Skyfire Manor. Namun, bahkan setelah Skyfire Manor mengirimkan penjaga, mereka masih tidak dapat menemukan mayat Liu Qingyang setelah beberapa hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!